Pemirsa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Moro Jambi kasus demam berdarah di Moro Jambi, sepanjang tahun 2021 tercatat ada 11 kasus demam berdarah di Kabupaten Moro Jambi, dimana hingga saat ini Pemkap Moro Jambi terus memberikan himpawan kepada masyarakat untuk tetap puas pada terhadap ancaman demam berdarah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, tercatat ada sebanyak 11 kasus demam berdarah sepanjang tahun 2021. Terkait hal tersebut, Pemkap Moro Jambi meminta masyarakat untuk tetap puas pada terhadap ancaman DPD, dimana saat ini merupakan masa berpotensi besar penularan penyakit demam berdarah, terutama bagi daerah-daerah yang intensitas curah hujannya cukup tinggi, yang mana tempat penampungan air akan menjadi sarang utama bagi perkembang biakan nyamuk Aedes Egepti. Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, Dr. Aryani Widya Astuti menuturkan bahwa kasus demam berdarah Dengu atau DPD ada sebanyak 11 kasus yang tersebar di beberapa kecamatan, 6 kasus terdapat di kecamatan Sungai Bahar, 2 kasus di Kebun 9, 1 kasus di desa Kasang Budak, Awin Jaya 1 kasus, dan di desa Talang Duku terdapat 1 kasus. Namun beruntung tidak didapatkan adanya pasien yang meninggal dunia akibat DPD, yang mana jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, kasus DPD di Kabupaten Moro Jambi mengalami penurunan. Kalau DPD, tahun ini kita ada 11 kasus, sebarannya banyak sih dari berbagai kecamatan. Ini bisa di Bahar itu ada 6 kasus, di Kasang Budak ada 1, Kebun 9 kita ada 2, Awin Jaya 1, Sama Talang Duku 1 ya, dari semuanya sih Dengu Evi Firmasi. Untuk kasusnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sih Manuru. Dirinya juga mengajak dan mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga kesehatan di mana akhir tahun 2021 ini sudah memasuki musim pemuja. Davia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.